Dia memang dihadapkan ketika doa dilakukan, Ibrahim akan datang dan pulang ke kediaman keluarganya. Tergugah paling tidak begitu ya. Sementara itu seorang mahasiswa di Mataram, Nusa Tenggara Barat mengaku melihat seseorang yang diduga Nurdin Emtoff. Orang yang diduga Nurdin tersebut terlihat sedang bermain internet di sebuah warung internet. Makin banyak nih. Mahasiswa sebuah universitas negeri di Mataram ini melapor ke polisi setelah melihat seseorang yang diduga mirip Nurdin Emtoff. Mahasiswa ini mengaku melihat orang tersebut sedang bermain internet di salah satu warung internet yang berada di depan kampusnya. Dia baru menyadari jika orang yang dilihatnya tersebut adalah Nurdin Emtoff setelah melihat wajahnya di salah satu media lokal pagi tadi. Saya sebelumnya tidak tahu Nurdin Emtoff itu sebelum saya beli koran hari Rabu kemarin. Tuhan yang saya lihat itu kok sama persis sama saya main di warna itu, saya lagi main counter strike, teroris-teroris-teroris, dia gelisah gitu. Saya di sini dia di depan sana tapi mukanya ngembang gitu, mukanya ngembang gitu, pokoknya gelisah. Usai diperiksa selama dua jam, pelapor langsung dibawa ke Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi akan mengkaji laporan tersebut untuk membuktikan kebenarannya. Semua informasi dari manapun masuk ke polisi akan kita kaji dan kita cek kebenarannya. Sementara itu warung internet yang sempat digunakan orang yang juga mirip Nurdin Emtoff tidak dalam penjagaan polisi. Aktivitas di warna ini bahkan berjalan normal. Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One menggabarkan.